Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subtema 2 Hidup bersih dan sehat di sekolah Subtema 3 Hidup bersih dan sehat di tempat bermain Dan Subtema 4 Hidup bersih dan sehat di tempat umum Yang mana pada video pembelajaran kita kali ini Kalian akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia Tapi sebelum kita mulai belajarannya Sebelum kita mulai belajar Agar ilmu yang kalian dapatkan nanti Atau ilmu yang kalian pelajari nanti bermanfaat dan barokah Mari kita baca Al-Fatihah bersama-sama Al-Fatihah Amin Oke anak-anak sekarang kalian siapkan buku tematik kalian Baik kitab, pendamping dan juga buku tulis Kompetensi dasar dari mata pelajaran Bahasa Indonesia ini antara lain Yaitu Mengenal kosa kata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar Serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, dan visual Yang kedua Menyajikan penggunaan kosa kata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang Lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar Serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bentuk teks tulis, lisan, dan juga visual Yang mana tunjuan pembelajaran dari mata pelajaran bahasa Indonesia ini Dari segi pengetahuan atau KIT3-nya Diharapkan kalian mampu menyebutkan isi teks yang berhubungan dengan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat Baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan juga di tempat umum Dan yang kedua Diharapkan kalian mampu menyebutkan isi teks yang berhubungan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan rumah, sekolah, tempat bermain, dan juga tempat umum Yang ketiga Diharapkan kalian mampu menemukan kosa kata yang maknanya Berhubungan dengan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat Baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan juga di tempat umum Dan tujuan pembelajaran dari mata pelajaran bahasa Indonesia ini dari segi keterampilan Diharapkan kalian mampu membaca lancar teks yang berhubungan dengan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat Di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan juga di tempat umum Dan juga membuat laporan sederhana tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat Baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan juga di tempat umum Dan yang terakhir, diharapkan kalian juga mampu membuat laporan sederhana Tentang cara menjaga kesehatan lingkungan Baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan juga di tempat umum Seperti biasa, anak-anak saat kalian belajar tematik Kalian akan selalu ditemani oleh Meli, Udin, Dayu, Beni, Lani, Edo, dan juga Siti Baiklah anak-anak, kita mulai belajar Subtema 1, yaitu tentang hidup bersih dan sehat di rumah Kalian bisa membuka buku tematik kalian halaman ke-1 Mari kita baca teks ini bersama-sama Teks yang berjudul, Hidup bersih dan sehat Dayu selalu membiasakan hidup bersih dan sehat Hidup bersih dan sehat banyak manfaatnya Lingkungan akan rapi dan indah Selain itu, kita akan terlindar dari berbagai penyakit Sikap Dayu pantas untuk ditiru Kira-kira, bagaimana Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat ya anak-anak? Sekarang, untuk mengetahui hal tersebut Mari kita amati gambar-gambar di bawah ini Ada gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat Sudah kalian amati ya anak-anak? Sekarang, setelah kalian mengamati gambar keempat gambar tersebut Coba, kalian jawab pertanyaan yang pertama Apa saja kegiatan Dayu dan teman-teman? Dari gambar yang pertama, apa yang sedang dilakukan Dayu? Good job, Dayu sedang membersihkan rumah bersama dengan anggota keluarganya Gambar yang kedua, apa yang sedang dilakukan Dayu? Dayu sedang membersihkan kelas dengan teman sekelasnya Sedangkan gambar yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Dayu? Dayu sedang membersihkan tempat bermain dengan teman-temannya Dan yang gambar terakhir, apa yang sedang dilakukan Dayu? Dayu sedang membersihkan lingkungan sekitar Atau sedang gotong royang membersihkan lingkungan sekitar rumah Nah, pertanyaan yang kedua Di mana saja mereka melakukan kegiatan tersebut Gambar yang pertama, Dayu melakukannya di rumah dengan anggota keluarganya Gambar yang kedua, di mana anak-anak? Bagus sekali Gambar yang kedua, yaitu di sekolah Dayu melakukannya dengan teman sekelasnya Gambar yang ketiga, di mana? Di tempat bermain Dan yang gambar yang keempat adalah di tempat umum atau di lingkungan sekitar rumah Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka, anak-anak? Tentu saja setuju Karena kegiatan mereka itu adalah kegiatan untuk menjaga kebersihan lingkungan Apakah kegiatan mereka sudah benar, anak-anak, menurut kalian? Ya, kegiatan yang mereka lakukan sudah benar Yaitu menjaga kebersihan lingkungan Supaya lingkungannya bersih dan rapi serta menyehatkan Sekarang mari kita amati Kalian buka kitab temati kalian halaman 5 Mari kita baca percakapan antara lebah dan semut Di sini ada lebah dan semut Lebah bertanya kepada semut Apa yang sedang kamu lakukan semut? Semut menjawab Aku sedang membersihkan rumahku Lebah masih bertanya lagi Untuk apa kamu bersihkan? Semut menjawab Agar rumah bersih dan sehat Lebah masih bingung Kemudian lebah masih bertanya lagi Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Semut menjawab Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit Setelah mendengarkan penjelasan dari semut tadi Kemudian lebah Berkata kepada semut Terima kasih semut Aku juga mau hidup bersih dan sehat Semut menjawab Ya sama-sama Menjaga kebersihan rumah Tanggung jawab Kita bersama Nah setelah kalian Membaca percakapan antara lebah dan semut tadi Sekarang Coba kalian jawab pertanyaan berikut ini Yang pertama Apa isi percakapan lebah dan semut di atas? Percakapan semut dan lebah di atas Itu isinya tentang Menjaga kebersihan rumah kita Masing-masing Kemudian pertanyaan yang kedua Apa yang dapat kamu simpulkan dari percakapan tadi anak-anak? Ayo coba Apa yang dapat kalian simpulkan dari percakapan tadi? Good job Kesimpulannya Dari percakapan tadi Kesimpulannya adalah Kita harus menjaga kebersihan rumah kita Masing-masing Kebersihan rumah itu adalah Tanggung jawab seluruh anggota keluarga Anggota keluarga itu Terdiri dari Ayah, ibu, kakak, adik, kakek, ataupun nenek Sekarang kalian buka kitab tematik kalian halaman 6 Mari berlatih Atau ayo berlatih Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan isi teks percakapan yang sudah kalian praktekkan tadi Pertanyaan yang pertama Pertanyaan yang pertama Apa yang sedang dilakukan oleh semut? Semut sedang membersihkan rumahnya Pertanyaan yang kedua Mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Mengapa anak-anak kita harus hidup bersih dan sehat? Supaya terhindar dari penyakit Penyakit Pertanyaan yang ketiga Bagaimana pendapatmu tentang sikap semut anak-anak? Good job Sikap semut ini harus kita contoh atau harus kita tiru Kenapa? Karena semut menjaga kebersihan rumahnya Kalau semut saja bisa menjaga kebersihan rumahnya Kita sebagai manusia juga harus bisa melakukan hal yang sama Yaitu menjaga kebersihan rumah kita masing-masing Pertanyaan yang keempat Bagaimana pendapat lebah terhadap sikap semut? Bagaimana tadi anak-anak sikapnya lebah? Lebah itu tadi awalnya heran kenapa semut membersihkan rumahnya Namun setelah itu Lebah juga meniru apa yang dilakukan oleh semut Yaitu membersihkan rumahnya Kemudian pertanyaan yang kelima Jika kamu menjadi semut, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kalian lakukan anak-anak jika kalian menjadi semut? Tentu saja akan membersihkan rumah Agar rumah bersih, rapi dan menyehatkan Itulah tadi anak-anak Kalian sudah belajar tentang teks percakapan Dan juga menjawab pertanyaan berdasarkan teks Sekarang waktunya kalian berdiskusi Coba pasangkan kata-kata berikut dengan makna yang sesuai Di sini di bagian kiri Ada kata bersih, sehat dan rapi Dan di sebelah kanan Ada makna kata Ada beberapa makna kata Yang pertama adalah teratur baik Yang kedua adalah bebas dari penyakit Dan yang ketiga adalah bebas dari kotoran Kalian diminta untuk menghubungkan kata dengan makna katanya Kita mulai dari kata yang pertama Yaitu kata bersih Bersih itu artinya apa anak-anak? Good job Bersih itu artinya bebas dari kotoran Tidak ada sampah Kemudian kata yang kedua Sehat Maknanya adalah bebas dari penyakit Sehat, badan kita sehat Berarti badan kita terbebas dari penyakit Kata yang ketiga yaitu rapi Rapi maksudnya adalah Teratur baik, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya Sekarang kita lanjutkan Kalian buka buku tematik kalian Halaman 8 Ayo membaca Mari kita baca Bacaan yang berjudul Rumah yang bersih Menyihatkan Sudah siap ya anak-anak Kita baca bersama-sama Rumah Dayu bersih Rumah yang bersih Banyak manfaatnya Rumah Dayu terlihat rapi Indah dan nyaman Dayu dan keluarga Juga terhindar dari penyakit Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah Rumah yang bersih Menyihatkan Rumah yang bersih ada jiri-jirinya Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan Debu-debu selalu dibersihkan Peralatan rumah tangga juga tersun rapi Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik Rumah Dayu terasa aman dan nyaman Itulah tadi anak-anak Kalian sudah membaca teks Bercakapannya Teks bacaannya Dengan suara yang Lantang dengan intonasi yang benar Sekarang kita lanjutkan Untuk membuka tematik kalian Halaman 9 Ayo menulis Ciri-ciri rumah yang bersih Coba kalian amati kedua gambar berikut Apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar berikut anak-anak Good job Gambar berikut ini menunjukkan Tentang ciri-ciri rumah yang bersih dan sehat Ciri-ciri rumah yang bersih Yang pertama antara lain Tentu saja Seperti yang kalian lihat pada gambar tersebut Tidak ada sampah yang berserakan Kemudian yang kedua Debu-debu selalu dibersihkan Dan yang ketiga Peralatan rumah tangga tersusun rapi Segala sesuatunya diletakkan pada tempatnya Dan yang keempat Rumah dicat dengan warna yang menarik Dan yang kelima Rumah yang bersih terasa aman dan nyaman Itulah tadi anak-anak ciri-ciri dari lingkungan rumah yang bersih Sekarang mari kita amati Kalian lihat kitab tematik kalian Halaman 21 Mari kita praktekan percakapan antara kecowak dan cicak Sudah siap ya anak-anak Kita mulai dari cicak dulu Cicak berkata Mengapa di sekitarmu banyak sampah kecowak? Kecowak menjawab Manusia selalu membuang sampah kesini Cicak bertanya lagi Jika kamu jadi manusia Apa yang akan kamu lakukan? Kecowak menjawab Aku akan membuang sampah ke tempatnya Kalau tidak rumah akan kotor dan bau Rumah juga akan menjadi sarang penyakit Karena banyak kuman Cicak menjawab Setuju Kita harus memudayakan hidup bersih dan sehat Sekarang setelah kalian mempraktekan percakapan antara cicak dan kecowak tadi Sekarang coba Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan teks percakapan yang sudah kalian baca Kalian bisa melihat buku temati kalian halaman 22 Pertanyaan yang pertama Apa isi percakapan cicak dan kecowak? Mereka membahas tentang manusia yang selalu membuang sampah sembarangan Pertanyaan yang kedua Mengapa di sekitar kecowak banyak sampah? Mengapa anak-anak? Karena manusia membuang sampah sembarangan Pertanyaan yang ketiga Bagaimana pendapatmu dengan sikap cicak dan kecowak? Bagaimana pendapat kalian? Sikap mereka perlu kita tiru Karena mereka akan membuang sampah ke tempatnya Sedangkan pertanyaan yang keempat Apa yang akan kamu lakukan ketika melihat sampah bersirakan? Kamu sebagai manusia Apa yang akan kamu lakukan ketika melihat sampah bersirakan? Tentu saja Akan membersihkannya dan membuangnya ke tempat sampah Nomor lima Apa yang akan kamu lakukan ketika melihat tempat membuang sampah sembarangan? Yang akan aku lakukan adalah Atau yang akan kalian lakukan adalah Tentu saja Menagurnya dan menesahatinya Supaya membuang sampah di tempat sampah Sekarang Setelah kalian menjawab pertanyaan berdasarkan teks percakapan tadi Waktunya untuk berdiskusi Isilah teka-teki silang berikut ini dengan benar Di sini Kalian bisa melihat buku tematik kalian di halaman 23 Ada pertanyaan yang mendatar dan juga menurun Kita mulai dari pertanyaan yang mendatar dulu Dimulai dari nomor 1 Tidak bersih atau terkena noda Berarti Maknanya bagaimana? Good job Kotor Kotor maksudnya tidak bersih atau terkena noda Kita lanjutkan pada pertanyaan nomor 1 yang menurun Binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit Apa kira-kira anak-anak? Good job Jawabannya adalah kuman Kemudian pertanyaan yang mendatar nomor 2 Barang atau benda yang dibuang karena sudah tidak terpakai lagi Apa namanya anak-anak? Good job Artinya adalah sampah Kata menurun Pertanyaan yang ketiga Sesuatu yang kurang sedap ditangkap oleh indera pencium Yaitu sampah Indera penciuman kita adalah hidung Sesuatu yang kurang sedap ditangkap oleh hidung adalah Sampah Adalah bau Maaf Saya ulangi Sesuatu yang kurang sedap ditangkap oleh indera penciuman kita adalah Bau Sekarang Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti Kalian bisa melihat kitab tematik kalian halaman 25 Coba kalian amati kedua gambar berikut Apa yang kalian lihat anak-anak? Gambar berikut adalah gambar rumah yang tidak bersih Bagaimana ciri-ciri rumah yang tidak bersih? Coba kalian amati kedua gambar tersebut Ciri-cirinya bagaimana? Kucop Pertama Ada sampah berserakan dan bau Banyak sekali sampah Akhirnya menimbulkan bau Dan yang berikutnya Debu-debu tidak dibersihkan Sehingga menjadi kotor Kemudian yang ketiga Peralatan rumah tangga tidak terusun dengan rapi Coba kalian amati gambar pertama dan kedua Barang-barangnya berserakan Peralatan rumah tangganya tidak diletakkan sebagaimana? Mastinya Buku-buku ada di lantai Botol-botol ada di atas meja dan lain sebagainya Sampah-sampah di depan rumah tidak dibersihkan dan lain sebagainya Kemudian Yang terakhir ciri-cirinya yaitu Cat dinding pudar Nah itulah tadi anak-anak ciri-ciri Beberapa ciri-ciri Rumah yang tidak bersih Sekarang kita lanjutkan Untuk Belajar di subtema 2 Yaitu tentang hidup bersih dan sehat di sekolah Kalian bisa membuka buku tematik kalian Halaman 51 Coba lihat gambar berikut ini Apa yang sedang dilakukan Dayu dan teman-teman Mereka sedang Kerja bakti Membersihkan Kelas Atau membersihkan lingkungan sekolah Kalian buka kitab tematik kalian Halaman 54 dan 55 Mari kita baca teks yang berjudul Kelasku bersih Aku bangga bersama-sama Sudah siap ya anak-anak Kelasku bersih Aku bangga Sekolah Dayu Akan mengadakan lomba kebersihan antarkelas Dayu dan teman-teman Bertekad untuk menang dalam lomba tersebut Mereka mulai berbenah Semua siswa ikut ambil bagian Dayu dan teman-teman Sepakat untuk mengadakan gotong royong Dayu dan teman-teman Mulai bergotong royong Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas Semua siswa terbagi tugas Berbagi tugas Ada yang menyampu lantai Membersihkan kaca jendela Membersihkan papan tulis Dan menata ruang kelas Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas mereka Masing-masing Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi Lantai, jendela, dan dinding Tidak ada yang berdebu Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik Ada juga hiasan dinding terpacang di dinding Dayu dan teman-teman bangga Punya ruang kelas yang bersih Kelas yang bersih Membuat siswa sehat Nah, sekarang Coba kalian amati gambar di bawah ini dengan teliti Apa yang kalian lihat, anak-anak? Bagus sekali Gambar ini adalah Gambar ruang kelas yang bersih dan rapi Sekarang Dari berdasarkan Teks yang sudah kalian baca tadi Dan juga berdasarkan gambar yang sudah kalian amati tadi Coba sekarang Tuliskan ciri-ciri kelas bersih dan menyehatkan Apa saja kira-kira anak-anak? Kujob Yang pertama Tentu saja Tidak ada sampah berserakan Dan yang kedua Debu-debu selalu dibersihkan Dan yang ketiga Peralatan kelas tersusun dengan Rapi Dan yang keempat Kelas dicat dengan warna yang menarik Itulah tadi Ciri-ciri kelas bersih dan menyehatkan Dan yang terakhir Terdapat ventilasi di setiap ruangan Ventilasi udara Yaitu jendela Atau Di atasnya jendela itu Biasanya ada lubang-lubang kecil Namanya ventilasi Tujuannya Supaya udaranya bisa Gantian Atau bisa berganti Udara yang kita hirup Menjadi segar Selain itu Ciri-ciri kelas Kelas bersih Atau lingkungan sekolah yang bersih Itu Di sekitarnya Terdapat Pepohona Sekarang Apa manfaat dari Kelas yang bersih Anak-anak Kelas bersih Ataupun lingkungan sekolah yang bersih Apa manfaatnya Yang pertama Udaranya Segar Dan Sehat Kemudian yang kedua Nyaman untuk belajar Dan yang ketiga Terhindar dari Penyakit Nah sekarang Bagaimana Cara kalian Untuk menjaga Lingkungan sekolah Agar tetap Bersih dan sehat Apa yang harus Kalian lakukan Anak-anak Agar lingkungan sekolah Agar tetap Bersih dan sehat Apakah kalian akan Buang sampah sembarangan Tentu saja tidak Yang harus kita lakukan Yaitu Membuang sampah Pada Tempat sampah Kita tidak boleh Membuang sampah Asal lempar saja Ya apalagi Disimpan di kolong meja Dan lain sebagainya Kita harus tetap Membuangnya Di tempat sampah Yang sudah disediakan Baik itu Di sekolah Ataupun Di rumah Ataupun Di tempat bermain Dan di lingkungan sekitar kita Kita harus Membuang sampah Di tempat sampah Dan juga Lingkungan sekolah Setiap hari Harus Dibersihkan Tidak mencoret-coret Dinding sekolah Tidak hanya di sekolah Di rumah pun Kalian juga tidak boleh Untuk mencoret-coret Dinding Karena itu Bisa menyebabkan Dinding menjadi Kotor Dan tidak Rapi lagi Kemudian Cara menjaga lingkungan sekolah Yang keempat Yaitu Tidak memetik Bunga sembarangan Kemudian Meletakkan benda Sesuai tempatnya Agar Segala sesuatunya Terlihat rapi Dan Bersih Kemudian Kemudian Apa yang harus kalian Lakukan Untuk menjaga lingkungan sekolah Agar tetap bersih Yaitu Menyiram kamar mandi Setelah selesai Menggunakannya Sekarang Coba kalian Buka kitab temati kalian Halaman 71 Kelas yang tidak bersih Menjadi sarang penyakit Mari kita baca Tekstnya bersama-sama Kelas yang tidak bersih Akan menjadi sarang penyakit Debu dan sambah Mengandung kuman Kelas juga akan menjadi Sarang nyamuk Penghuni kelas akan Terserang macam-macam penyakit Misalnya batuk Flu Dan demam berdarah Menjaga kebersihan kelas Menjadi tanggung jawab bersama Guru dan siswa Harus sama-sama menjaganya Jika ada yang membuang Sama sembarangan Harus segera diingatkan Dengan sikap seperti itu Kebersihan kelas akan terjaga Penyakit pun tidak akan Bersarang Nah itu tadi Anak-anak Tekst yang sudah kita Baca Dan dari bacaan tersebut Dapat disimpulkan Bahwa Ciri-ciri lingkungan sekolah Yang tidak bersih Antara lain Yang pertama Seperti yang bisa kalian Amati di gambar tersebut Yaitu Banyak sampah berserakan Di kelas Banyak sekali Sampah berserakan Kemudian Benda-benda di kelas Tidak diletakkan Pada tempatnya Ada kursi yang jatuh Ada pot bunga yang jatuh Tidak diletakkan Di tempatnya Buku-buku berserakan Dan lain sebagainya Dinding banyak coretan Kemudian Tidak ada ventilasi udara Kemudian Kamar mandi bau dan tidak sedap Maaf Kamar mandi bau tidak sedap Karena setelah menggunakannya Kalian tidak menyiramnya Itu bisa menyebabkan Bau Kemudian Tidak terdapat Pepohonan Nah Akibat lingkungan sekolah Yang tidak bersih Dan tidak sehat Itu Antara lain Kira-kira Apa saja ya Anak-anak Apabila kita Membuang sampah sembarangan Tidak menata Segala sesatunya Di tempatnya Bisa menyebabkan Hal-hal yang belum terjadi Yaitu Yang pertama Akibatnya Akibat lingkungan sekolah Yang tidak bersih Dan tidak sehat Yang pertama Sekolah menjadi kotor Kemudian Menjadi sarang nyamuk Kemudian Menjadi sarang penyakit Udara menjadi tidak sehat Dan tidak nyaman Untuk belajar Kalau lingkungan sekolah Tidak bersih Dan tidak sehat Maka kita tidak akan Nyaman untuk Belajar Itulah tadi Anak-anak Kita sudah belajar Tentang hidup bersih Dan sehat Di rumah Maupun di sekolah Sekarang Waktunya Kalian untuk Melakukan kegiatan Kegiatan kalian Saat ini Silahkan Kalian Buka kitab tematik Kalian Halaman 63 Halaman 110 Halaman 138 Sampai 139 Dan yang terakhir adalah Halaman 174 Sampai Halaman 175 Silahkan Kalian buka Kitabnya Kemudian Kalian Kerjakan Setelah itu Kalau sudah selesai Silahkan Dikirimkan ke Guru kelas kalian Masing-Masing Oke anak-anak Demikian tadi Video pembelajaran Dari saya Semoga Bermanfaat Thank you so much For your love Your nice attention Keep spirit Keep happy And keep healthy Don't forget To pray five times In a day Tela saya said Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih